Halo, pada video kali ini kita akan membuat media pembelajaran yaitu garbilbul atau garis bilangan bulat yang digunakan untuk materi bilangan bulat nah sebelumnya kita siapkan alat dan bahan yang pertama ada tongkat kedua ada spidol ketiga ada pengaris keempat ada kertas bekas kelima ada gunting dan yang terakhir adalah lem tiba saatnya kita akan membuat garbilbul yang pertama berikan garis dengan jarak yang sama dari ujung tongkat atau kayu hingga ujung berikutnya setelah itu silakan diberikan angka 0 1 hingga bilangan yang lebih tinggi dan 0 negatif 1 negatif 2 hingga seterusnya selanjutnya memotong kertas kemudian dilipat dan ditempelkan dengan lem selanjutnya diberikan lingkaran di tengah-tengah untuk penunjuk angka agar media garbilbul lebih mudah dipahami maka perlu kita tambahkan area negatif area 0 dan area positif dan inilah hasil media yang telah kita buat yaitu media garbilbul atau garis bilangan bulat cara kerja garbilbul yang pertama letakkan di angka 0 terlebih dahulu setelah itu baru kita lihat soalnya soal pertama adalah 9 ditambah negatif 4 karena bilangan 9 adalah bilangan positif maka kita ke arah kanan sedangkan setelah itu negatif 4 jika negatif maka ke arah kiri maka dari angka 9 dari titik angka 9 kita bergeser mundur karena ke kiri ya sebanyak 4 kali maka jawabannya adalah 5 jadi 9 ditambah negatif 4 sama dengan 5 lanjut ke soal berikutnya yaitu soal pengurangan negatif 8 dikurangi 3 atau bisa kita sebut dengan negatif 8 negatif 3 kita letakkan di titik 0 terlebih dahulu setelah itu negatif 8 berarti ke arah kiri berjalan ke arah kiri sebanyak 8 langkah hingga negatif 8 selanjutnya negatif 3 berarti ke arah kiri lagi sebanyak 3 langkah maka hasilnya adalah negatif 11 jadi negatif 8 negatif 3 jawabannya adalah negatif 11 nah itulah penjelasan garis bilangan bulat semoga kalian suka video ini dan sampai jumpa